Hai smart people yang kreditus dan cherries, welcome back to my channel again bersama gue LinkedIn di Kopi dan Juga. Hari ini kita mau keluar dari rumahku, mau petik cherries karena di dekat rumahku, samping rumahku ada 1, 2, 3, 4, 4 pohon cherries. Jadi kita mau petik mereka. So let's get started. So ini keluar dari rumahku, persis depan. Ada 1, no this is a cherry tree. Ini cherriesnya agak kecil banget tapi dia warnanya udah hitam banget, kelihatan gak? So let petik dulu. So let me try, let me try, let me try. Okay, give it to mommy. But there is a beautiful tree. So let's take any money. Aduh, jatuh. Ya guys, ini hasil dari pohon pertama. Sebenarnya dia banyak banget tapi karena cuacanya jelek jadi buruk begini. Terus kalau dilihat ini banyak yang apa sih yang udah kayak dimakan insects gitu. Kalau diperhatiin baik-baik sebenarnya lumayan banyak ya. Cuma ya itu udah dimakan serangga gitu. Jadi udah banyak gak bagus lagi. Itu pohonnya. Ini, anakku lagi main. Terus persis sebelahnya itu, itu juga pohon. Tapi pohonnya kecil. Terus sebelahnya lagi. Ini, ini juga satu lagi. Tapi buahnya juga kecil. Jadi kita pohon yang satunya lagi. Yang aku mau petik. Ini pohonnya lumayan kecil sih. Tapi lumayan banyak diatasnya. Masih merah tapi gak begitu hitam. Tapi udah manis. Itu yang pohon kedua. Gila. Buahnya lumayan banyak. Kalau dilihat. Cuman. Dia gak sehitam yang buah yang pertama. Tuh gila. Diatasnya banyak banget tuh. Kelihatan gak? Tuh. Hehehe. Cumbakunya gak nyampe. Tuh dari buah pohon yang kedua. Buahnya beda ya sama pohon yang pertama. Coba liat. Tapi manis juga dia. Gak semanis yang pertama tapi manis juga. Ini rumahku. Taman aku. Disitu juga ada cherries sebanyak. Tapi dia sour cherries. Nah tadi kita petiknya yang di sebelah sana. Nomor satu. Itu anakku lagi lari. Terus. Ini pohon yang kedua. Ini pohon yang kedua. Tuh. Kecil banget sih. Seperti pohonnya. Terus. Ini pohon yang ketiga. Persis sebelah rumahku. Ini rumahku. Ini dia. Ini dia. Iya. Nanti kita mau petik yang pohon ketiga ini. Persis sebelahnya gardennya aku. Itu gate-nya aku. keluar. Ini. Dekat kan. Lama-lama. Tangan sama kepala juga pegel banget. Gila. Coba. Susah banget. Lihat. Dari pohon yang kedua. Gila. Banyak banget. Gila. Banyak banget. Sampai dari yang pertama aja gak kelihatan. Gila. Banyak banget. Nanti dicuci dulu. Sebenernya masih banyak banget. Tapi aku udah capek banget. Ke pohon yang ketiga aja yuk. Masih samping rumahku. Ini pohon. Apa ya. Siapa aja boleh. Peer. Jadi lain kali. Kita petik. Peer. Peer aja ya. Tuh. Kita peluang yang tiga. Versis. Depan rumahku. Ini my favorite actually. Because buahnya. Gede. Terus hitam. Terus manis banget. Tapi biasanya udah dimakan. Burung-burung. Jadi buahnya telat. Coba. Ini udah gak banyak. Kemarin ada yang petik sih. Apa sih. Ini kan. Buat siapa aja boleh. Cuma jangan maruk. Jangan petik semuanya. Yang lain gak kebagian. Hehehe. Ini tadi aku petik. Dari yang pohon ketiga. Coba. Aku kasih air. Buat dicuci. Kasih. Kasih. Garam. Biar cacing-cacingnya keluar. Kalau nanti ada cacing di jalan. Tinggal kira-kira. Ya 15 menit ya. Dicuci-cuci. Dendam nanti baru dipersihin lagi. So ini guys. Udah aku cuci. Tadi cuci 45 kali. Tapi dendam pakai air garamnya cuma sekali ya. Gak perlu. Terus gak ada cacing keluar. Jadi aku bersihin. Masukin ke. Ya. Ke container gitu lah ya. Boleh gak basah semua. Buat anak-anak aku nanti. Ya. Sebenarnya kalau dia masih ada yang jelek itu dibuang aja gitu. Jadi ini. Kalau kita panen sendiri ya. Kita gak professional lah. Jadi semua. Masuk dalam. Ininya. Jaringnya. Cuma kalau. For fun gitu ya. Asik-asik sama anak-anak gitu. Asik banget. Cuma. Kalau. Mau yang enak sih pasti. Beli punya. Karena mereka. Punya mesin untuk panen. Punya apa segala yang bagus-bagus gitu. Kita kenikan. Cuma. Tradisional gitu. Pakai. Jaring. Ih gila banyak banget. Gak. 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 Gak gara banget. Gak. Gak. Gak gara. Gak. Gak. Gak gara. Ini yang tadi yang kecil. Yang pohon pertama itu. Hmm. Hmm. SEEK. Excuse me. Ini yang paling enak nih. ini poin pertama itu my favorite karena rasanya intense banget terus manis banget ini yang poin yang kedua dia lebih asem nggak terlalu manis tapi rasa cherrynya itu amazing banget poin yang ketiga ini ini ada my favorite depan rumahku jadi enaknya kalau tinggal di Jerman rumahnya di kelinik pohon-pohon depan rumahku empat pohon cherries, pohon apples ada dua, pohon pier ada dua, jadi aku nggak usah beli tapi setahun masih sekali sih masih bisa-baru bisa dipanen gitu cuman enaknya kalau cherries oh my favorite beautiful cherries enaknya keluar depan rumah, samping rumah, belakang rumah semua ada cherries waduh bada begini lagi so guys thanks for watching I hope you enjoyed spending time with me see you next time bye kalau lo suka video jangan kasih gue like, kalau lo masih video maka lo kasih gue lagi let's see you next time